Beberapa waktu lalu, netizen menemukan video salah capres yang menjiplak lagu Weekly After School. Nada yang digunakan dalam lagu tersebut sangat mirip dengan lagu Weekly After School, yang membuat para netizen geram karena lirik lagu yang dinyanyikan diganti dengan pengarahan untuk memilih salah satu capres. Banyak netizen yang marah dengan para pendukung capres tersebut karena kreativitas mereka hanya bermodal menjiplak. Mereka bahkan bisa membuat lagu sendiri dengan logo dan slogan yang dapat diingat oleh para pemilih daripada meninggalkan jejak yang tidak baik karena plagiat lagu orang lain. Banyak netizen yang meminta klarifikasi apakah sudah mendapatkan izin dari pemilik lagu atau belum, karena perizinan lagu adalah hal yang sangat rentan, apalagi jika hal tersebut dipergunakan untuk mempromosikan sesuatu. Tak hanya lagunya yang sama, tetapi koreografi mereka juga digiplak. Berikut beberapa komentar netizen. Sepertinya dia mengira bahwa orang Indonesia tidak mengetahui Weekly. Apakah ini bisa dilaporkan ke agensi agar dituntut karena digunakan untuk kampanye? Tidak bisa seperti ini? Di Korea saja K-pop tidak boleh disangkut pautkan dengan politik. Ini malah seenaknya. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!